9 orang menjadi korban kecelakaan kerja di Sekolah Azhahra, Bandar Lampung. Pihak sekolah berjanji akan menjamin biaya sekolah anak-anak korban. Pasca kecelakaan kerja yang menimpa 9 orang pekerja bangunan, pihak sekolah Azhahra ta'ziah ke rumah duka untuk memberikan santunan kepada pihak keluarga korban meninggal. Selain memberikan santunan kepada pihak keluarga, pihak sekolah juga berkomitmen akan menjamin pendidikan anak-anak dari para korban supaya bisa melanjutkan pendidikan. Perwakilan sekolah Iqbal Hafiz Hakim mengatakan, saat ini pihak sekolah sedang menyiapkan skema besiswa gratis agar anak-anak para korban bisa melanjutkan pendidikan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pihak sekolah Azhahra, Bandar Lampung. Kita lagi siapkan skema untuk mereka bisa menempatkan fasilitas pendidikan. Di sini? Ya, seperti itu. Artinya kita komitmen untuk pendidikan mereka? Sampai SMP? Ya, tergantung tahapannya. Tergantung tahapannya mereka butuhnya di sekolah di SMP, TK, atau SD. Seperti itu. Kan kita nggak tahu, saya sendiri belum tahu mereka tuh punya anak berapa dan sebagainya. Itu kan perlu ada data dulu. Tapi kita mau fasilitasi supaya anak-anak dari korban itu untuk sekolah di kita itu. Iya. Gratis ya Bang ya? Sedang dibuat skema. Tadi saya udah bicara dengan Ketua Yayasan. Insya Allah sedang disiapkan skema untuk semacam beasiswa untuk mereka. Sulu gratis Bang? Ya. Gratis? Sementara itu, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi Lampung yang melakukan pengecekan ke lokasi kejadian mengatakan, pihak pemberi pekerjaan wajib bertanggung jawab untuk memberikan santunan sesuai dengan aturan yang ada. Wajib hukumnya mendapatkan jaminan sosial itu kita bunyi undang-undangnya. Walaupun itu tidak terdaftar. Kalau dia tidak terdaftar, wajib itu punya pemberi kerja yang membaikkan santunan. Wajib. Jadi ini berkara wajib. Memang seharusnya begitu pekerja itu dilakukan, katakanlah penyugasan atau pekerjaan, dia harus langsung dikaper oleh perhimpunan. Nah kalau misalnya tidak diberikan, maka si pemberi kerja yang harus memberikan itu santunan tersebut. Dan kalau yang sakit, sampai dengan dia. Akibat kejadian ini, korban meninggal dunia harus meninggalkan istri dan anaknya yang masih berada di usia sekolah. Dan beberapa di antaranya masih balita. Dari Bandar Lampung, Andi Apriadi, Metro TV Lampung.